Lebih banyak yang mengambil ilmunya, ya lebih banyak lagi pahalanya Terus punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid Ya lebih banyak lagi Ini seperti sistem ekonomi MLM MLM Masya Allah Masya Allah Jadi MLM itu adanya dalam Islam Ada dalam Islam MLM itu Tapi kalau dalam praktek ekonomi secara dohir MLM itu tidak jelas Banyak yang tidak jelas Jangan Jangan gitu Jangan kita berekonomi dengan cara MLM yang sekarang beredar Di dalam hadis sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda Jika mati anak Adam Maka putus amalnya Yang dimaksud, ya ini putus semua pahala amalnya Illa min salasin Kecuali dari tiga amalan Yang mana walaupun putus amalnya di dunia Tapi pahalanya tetap tidak akan putus Apa yang tiga amal itu yang pahalanya tidak putus? Sodaqotin Jariyatin Yang pertama adalah Sodaqoh jariyakh Ya Wakaf-wakaf Nah Seperti Menjariyahkan tanah Untuk pesantren Untuk masjid Untuk madrasah Dan Untuk kepentingan muslimin Menjariyahkan Solokan Menjariyahkan jalan Menjariyahkan Penerangan Menjariyahkan bangunan Masjid Pesantren Madrasah Dan sebagainya Termasuk rumah-rumah jompo Menjariyahkan sumur Jariyahkan oleh kita Menjariyahkan pepohonan yang manfaat Seperti pohon kelapa Yang umurnya panjang Kalau di Makkah dalam hadith disebutkan Korma Pohon kurma Di kita kan tidak ada kurma Di antaranya Pohon kelapa Banyak leluhur kita yang menjariyahkan pohon kelapa Banyak Menjariyahkan Quran Menjariyahkan kitab-kitab ilmu Ya Ada kitab ilmu tauhid Ada kitab ilmu fiqih Ada kitab ilmu tasawuf Menjariyahkan kitab siroh nabawiyah Kitab maulid Barzanji Dan sebagainya Dijariyahkan Apa saja yang sifatnya lama Itu bisa dijariyahkan Tapi kalau yang sifatnya tidak lama Cepat habisnya Tidak bisa dijariyahkan Makanya makanan Tidak bisa dijariyahkan Nah ini Dari sisi jariyah Kalau kita menjariyahkan Tanah umpamanya Masjid atau pesantren umpamanya Maka walaupun kita satu kali Berjariyah Ketika Orang lain yang kita Mungkin tidak kenal lagi dengan mereka Bahkan tidak ada dalam masa kehidupan kita Kitanya sudah mati Lalu Banyak orang-orang Yang memanfaatkan jariyah kita Solat di masjid Dari jariyah kita Ya Ngaji ilmu Di pesantren Dari jariyah kita Dan sebagainya Maka Di alam kubur Terus mengalir Pahalanya Pahala dari Setiap Amal solehnya Orang-orang Yang Menggunakan Fasilitas Dari jariyah kita Terus Ngalir Dan Ke alam barzah Ngalir Terus Pahalanya Masya Allah Masuk ke Buku catatan Amal kebaikan kita Masya Allah Kita menjadi Kaya raya Dengan jariyah kita Itu Ya Makanya Usahakan Kalau kita Mau Berjariyah itu Berjariyah Dengan sesuatu Yang Bisa diambil Manfaatnya Oleh orang banyak Agar Pahalanya Lebih banyak Seukuran Orang yang Mengambil Manfaat Yang Memakainya Kan Nah Masya Allah Ini kan Hadiah Ini pahalanya Pahala hadiah Hadiah Ya Dari siapa Dari orang-orang Yang Menggunakan Fasilitas Jariyah kita Sampai ke kita Oleh Allah Disampaikan Ke kita Kita Mendadak Menjadi Kaya Ada lagi Yang kedua Awilmin Yuntafa'u Bihi Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Kita Sudah Menyampaikan Ilmu Yang Manfaat Kepada Yang Lain Amar Ma'ruf Nahi Munkar Mengajarkan Keilmuan Kepada Yang Lain Lalu Kita Mati Walaupun Satu Kali Saja Kita Mengajarkan Keilmuan Kepada Yang Lain Lalu Orang Tersebut Yang Diajari Oleh Kita Dia Mengamalkan Arahan Arahan Kita Nasehat Nasehat Kita Mengamalkan Ajaran Kita Maka Kita Akan Mendapatkan Pahala Terus Menerus Dari Amal Orang Yang Pernah Diajari Oleh Kita Mengajarkan Bacaan Quran Ngajarin Ngajarin Ngejah Sehingga Dia Bisa Baca Quran Lalu Dia Baca Quran Maka Setiap Dia Baca Quran Karena Bisa Baca Quran Kita Yang Ngajarkannya Setiap Dia Baca Quran Baik Memakai Tulisan Quran Maupun Tidak Memakai Tulisan Quran Maka Kita Akan Mendapatkan Limpahan Kiriman Dengan Pahala Yang Berbentuk Warna Warni Ni'mat Nanti Dari Siapa Pahala Ini Pahala Ini Dari Orang Yang Mengamalkan Ilmu Yang Kita Ajarkan Kepada Dia Kalau Orang Tersebut Lalu Ngajarkan Lagi Kepada Yang Lain Ya Tambah Lagi Lebih Banyak Yang Mengambil Ilmunya Lebih Banyak Lagi Pahalanya Terus Punya Murid Lagi Punya Murid Lagi Punya Murid Lagi Ya Lebih Banyak Lagi Ini Seperti Sistem Ekonomi MLM M MLM InsyaAllah MasyaAllah Jadi MLM Itu Adanya Dalam Dalam Ini Dalam Islam Ada Dalam Islam MLM Tapi Kalau Dalam Praktek Ekonomi Secara Dohir MLM Itu Tidak Jelas Banyak Yang Tidak Jelas Jangan 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 Kita Berekonomi Dengan Cara MLM Yang Sekarang Beredar Artinya Mungkin Saja Ada MLM Yang Memang Jelas Jelas Perusahaannya Usahanya Jelas Mungkin Saja Tapi Yang Sering Terjadi Yang Beredar Yang Buya Lihat Itu Banyak Yang Fiktif Cuma Cari Duit Penghasilan Dari Setiap Orang Yang Daftar Itu Kan Nah Jangan 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 Masuk MLM Itu Tapi Kalau MLM Ini Harus Apa MLM Itu Adalah Mengajarkan Ilmu Ketika Kita Mengajarkan Ilmu Kepada Yang Lain Ilmu Agama Kita Akan Mendapatkan Pahala Dari Orang Yang Mengamalkan Ilmu Yang Diajarkan Oleh Kita Orang Itu Mengajarkan Lagi Kepada Yang Lain Satu Juta Orang Diajari Oleh Dia Padahal Ilmunya Dari Kita Asalnya Maka Kita Akan Mendapatkan Pahala Lagi Seratus Persen Lagi Dari Satu Juta Orang Itu Setiap Hari Mengamalkan Ilmunya Setiap Hari Masuk Ke Gudang Kita Setiap Detik Mengamalkan Setiap Detik Masuk Ke Gudang Pahala Gudang Apa Bahala Dari Allah Allah Menyediakan Gudang Nanti Kalau Kita Masuk Ke Alam Kubur Sebagian Diberikan Dikubur Nanti Yang Besarnya Bukan Dikubur Nanti Di Surga Sebagian Diberikan Ketika Bangkit Dari Kubur Sebagian Diberikan Ketika Dihisab Ketika Ditimbang Ketika Lewat Sirotul Mustaqim Namun Itu Semuanya Sebagian Kecilnya Bahkan Sebagiannya Juga Diberikan Di Dunia Ingat Sebagiannya Diberikan Di Dunia Iman Iman Menghasilkan Barokah Ilmu Itu Menghasilkan Barokah Amal Soleh Menghasilkan Barokah Kalimat Taibah Menghasilkan Barokah Jadi Keberkahannya Di dunia Saja Bisa Didapatkan Maka Ketika Kita Mengajarkan Ilmu Kepada Yang Lain Yang Lain Lalu Mengamalkan Ilmu Yang Kita Ajarin Di dunia Saja Kita Akan Mendapatkan Barokah Daripada Amaliyah Amaliyah Murid-murid Kita Seperti Yang Tadi Saja Dalam Masalah Jariah Orang Yang Menggunakan Masjid Jariah Kita Pesantren Jariah Kita Solat Ngajinya Ietikaf Zikir Di Masjid Baca Kur'annya Apa Saja Amal Soleh Hatta Amal Hati Saja Selama Dia Menggunakan Masjid Jariah Kita Atau Pesantren Jariah Kita Itu Pahalanya Terus Disimpan Oleh Allah Di Gudang Di Dunia Dapat Gak Dapat Makanya Orang Yang Banyak Sodakoh Orang Yang Banyak Jariah Di Dunianya Saja Akan Dapat Limpahan Barakah Ya Ya Pahami Oleh Kita Contoh Kita Sodakoh Sodakoh Lalu Sodakohnya Duit Kita Ngasih Sama Seseorang Seratus Ribu Lalu Dibelikan Oleh Dia Dibelikan Kerudu Dipakai Nah Itu dari Sodakoh Kita itu Kalau Dia Memakainya Di jalan Allah Maka Kita Juga Dapat Pahala Ketika Dia Pakai Kerudung Kerudungnya Dari Uang Yang Kita Sodakohan Sama Dia Kita Dapat Pahala Masya Allah Lalu Sama Dia Dibelikan Makan Dimakan Diminum Jadilah Kekuatan Kekuatannya Dipakai Ibadah Dikir Sholat Ngaji Dan Sebagainya Ya Kita Jadi Kebagian Pahalanya Jadilah Keberkahan Di Dunia Tuh Nah Yang Ketiga Adalah Awaladzim Sholehin Yadu'ulahu Yang Ketiga Adalah Anak Sholeh Dimana Anak Sholeh Ini Seluruh Kesolehannya Seluruh Kesolehannya Pahalanya Oleh Allah Bukan Cuma Untuk Anak Kita Sendiri Tapi Juga Untuk Kita Sebagai Orang Tuanya 100% Semua Kesolehannya Siangnya Dan Malamnya Segala Amal Sholeh Anak Subhanallah Pahalanya Kita Akan Kebagian 100% Allah Ya Maka Kalau kita Ingin Berbuat Kebaikan Kepada Orang Tua Ya Maka Jadilah Anak Yang Soleh Anak Yang Soleh Adalah Anak Yang Bisa Menjalankan Tugas Tugas Dari Allah Anak Soleh Adalah Anak Yang Melakukan Perintah Perintah Allah Yang Menjauhi Larangan Allah Dari Melakukan Perintah Allah Maka Pahala Akan Sampai Kepada Orang Tuh Dari Menjauhi Larangan Allah Maka Pahalanya Dari Anak Akan Sampai Kepada Orang Tuh Jadi Kaya Ini Adalah Ajaran Ini Keberuntungan Masya Allah Keberuntungan Sebagai Hamba Allah Seperti Itu Jadi Bisa Dapat Kekayaan Mendadak Kiriman Dari Yang Lain Kiriman Dari Amalan Ibadahnya Orang Orang Yang Menggunakan Jariah Kita Kiriman Dari Murid Murid Kita Dari Amalan Amal Nya Kan Hasil Ilmu Yang Kita Ajarkan Kiriman Dari Amal Solehnya Anak Anak Kita Keturunan Kita Sampai Kepada Kita Allah Masya Allah Ada Lagi Hadiah Itu Dengan Cara Doa Bukan Anaknya Bukan Pula Dan Muridnya Tapi Meminta Orang Yang Beriman Itu Kepada Allah Agar Pahala Dari Amal Soleh Yang Dia Lakukan Disampaikan Dihadiahkan Oleh Allah Kepada Orang Orang Yang Dimaksud Dengan Cara Doa Bitorikid Doa Dengan Jalan Doa Maka Allah Sampaikan Allah Sampaikan Dan Masya Allah Disini Manfaatnya Doa Luar Biasa Allah Membuka Pintu Doa Seluas Luasnya Bagi Semua Hambanya Yang Beriman Mau Minta Apa Saja Allah Berjanji Akan Allah Kasih Huduni As Sajib Lakum Mau Minta Untuk Kita Dikasih Mau Minta Untuk Yang Lain Dikasih Allah Marhamni Ya Allah Sayangilah Hamba Dikasih Kasih Sayang Allah Allah Marham Ya Allah Kasihanilah Dia Ya Dikasih Juga Kasih Sayang Allah Allah Marham Jami' Al Muslimin Wal Muslimat Allah Marham Umat Muhammad Sallallahu Sallam Ya Allah Kasihanilah Semua Umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Maka Allah Kabulkan Doa Kita Allah Kasih Kasih Sayang Kepada Semua Umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Yang Mana Bentuk Kasih Sayang Itu Banyak Dan Kita Minta Rizki Untuk Kita Minta Rizki Untuk Yang Lain Minta Pertolongan Untuk Kita Untuk Yang Lain Minta Hidayah Untuk Kita Untuk Yang Semuanya Akan Dikasih Allah Maka Dengan Cara Doa Karena Doa Ini Tidak Terbatas Maka Maka Pahala Dari Amal Soleh Kita Amal Apapun Bisa Sampai Kepada Yang Lain Walaupun Kita Bukan Anaknya Walaupun Kita Bukan Muridnya Dengan Cara Berdoa Karena Doa Dijamin Oleh Allah Udu'uni Astajib Lakum Ada Lagi Hadiah Dengan Cara Apa Yaitu Dengan Cara Dengan Cara Mengatasnamakan Ketika Kita Melakukan Amal Soleh Mengatasnamakan Yang Lain Bisa Bisa Kita Sodakoh Atas Nama Almarhum Kita Jariah Atas Nama Almarhum Kita Saum Atas Nama Almarhum Kita Sholat Atas Nama Almarhum Almarhum Pernah Meninggalkan Saum Ramadan Kita Saum Atas Nama Almarhum Nawaitu Semagodin An Anu Niat Saya Puasa Hari Besok Atas Nama Anu Mengkodok Ramadan Yang Telah Lalu Fardu Karena Allah Ta'ala Gitu Aja Solat Juga Begitu Nau Usolli Fardal Magribi Saya Niat Sholat Fardu Magrib Dari Almarhum Anu Tiga Rokaat Sampai Allahu Akbar Selesai Bisa Bisa Ini Menurut Pendapat Para Ulama Ahli Sunnah Wal Jama'ah Ulamak Ahli Sunnah Wal Jama'ah Dan Faham Kita Haji Dan Ada Hadisnya Amalan Haji Almarhum Lalu Dihajikan Oleh Yang Masih Hidup Tuh Jadi Kita Niat Hajinya Nawaitul Haja Wa Ahrom Tu Bihi An Anu Niat Saya Haji Dan Berihram Dengan Ihram Haji Dengan Haji Atas Nama Almarhum Anu Umroh Juga Begitu Kan Bahkan Haji Dan Umroh Itu Mah Bukan Cuma Bagi Yang Sudah Wafat Saja Bagi Yang Masih Hidup Juga Bisa Ketika Yang Masih Hidup Sudah Tidak Bisa Berdaya Lagi Sudah Tidak Bisa Berdaya Lagi Sakit Parah Menurut Dokter Sudah Tidak Bisa Sembuh Lagi Sudah Parah Di Kasur Bagaimana Ini Orang Bisa Dihajikan Haji Kan Bisa Diumroh Umroh Atas Nama Dia Sah Jadi Seolah Dia Sudah Haji Dia Sudah Haji Dia Sudah Umroh Jadi Pak Haji Dia Jadi Bu Hajjah Dia Gitu Kan Nah Tuh Masya Allah Ini Ajaran Allah Begitu Menguntungkan Sekali Masya Allah Orang Orang Mumin Itu Bisa Diampuni Dosanya Mendadak Tanpa Dia Pernah Minta Ampun Kepada Allah Loh Kenapa Begitu Karena Ada Saudaranya Mumin Yang Memintakan Ampun Kepada Allah Untuk Dia Dia Lagi Tidur Masya Allah Akhirnya Yang Sedang Disiksa Diberhentikan Siksa Yang Mau Disiksa Gak Jadi Disiksanya Dan Gara-gara Gara-gara Ada Orang Beriman Yang Lain Bukan Anaknya Bukan Murid Meminta Ampunan Kepada Allah Untuk Dia Maka Dalam Doa Shalat Mayat Kan Ada Begitu Allah Magfir Lahu War Hamhu Wafihi Wafan Kalau Doa Ini Dikabul Oleh Allah Berarti Orang Ini Bisa Mendapat Rahmat Bisa Mendapat Ampunan Bisa Mendapat Kasih Sayang Allah Bisa Mendapat Keselamatan Bisa Dihapus Catatan Kejelekannya Bukan Karena Permintaan Si Mayat Tapi Karena Permohonan Orang Yang Hidup Saudaranya Muslim Kalau Si Mayat Ini Waktu Sebelum Disolatin Bawa Dosa Yang Mana Dia Harus Berhadapan Dengan Siksa Allah Lalu Ada Orang Muslim Mumin Membacakan Doa Itu Allah Magfirlahu Raham Dan Diterima Doanya Oleh Allah Maka Seketika Semua Dosanya Diampuni Oleh Allah Yang Tadinya Berhadapan Dengan Siksa Menjadi Tidak Jadi Karena Diampuni Oleh Allah Gara Gara Didoakan Oleh Sesama Mumin Nah Makanya Orang Beriman Itu Sama-sama Mumin Bisa Saling Bisa Saling Menyelamatkan Bisa Saling Menolong Bisa Saling Membelak Walaupun Itu Saudara Sesama Muslim Itu Sudah Meninggal Dunia Ya Ingat Walaupun Tidak Kenal Walaupun Tidak Senasab Walaupun Tidak Satu Negara Dengan Kita Tetap Akan Allah Sampaikan Semuanya Allah 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 Dan Sohibul Baik Disini Ingin Menghawalkan Almarhum Almarhumah Itu Ya Menghadiahkan Apa yang Dibacakan Apa yang Diamalkan Ini Banyak Amalan Nyuguhim Sodakoh Air Makanan Itu kan Menyediakan Tempat Untuk Duduk Dan Sebagainya Nah Ini Amal Soleh Amal Soleh Masya Allah Ditambah Lagi Dengan Bacaan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Maka Di akhir Pertemuan Kita Saat Ini Kita Mari Bersama Sama Membacakan Sekelumit Tahlilan Untuk Almarhum Almarhumah Ala Alhamdulillah Sallallahu alaihi wa sallam Wa ila hadratin nabi al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Shailu lillahi laluhul Fatiha Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Statsang Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Fatiha Tunggu khususan ila ruhi bapak turjo bin wa ila ruhi superman bin wa ila ruhi Zubayni bin Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati 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 Al-Fatihah selamat menikmati selamat menikmati